Selama 3 hari kedepan, gue bakal bahas soal Realme 12 Pro Plus dari kameranya, performance, dan penggunaan sehari-hari atau real-time usage By the way, gue lagi ada di Malaysia buat ngetesin si HP-nya ini jadi kita langsung masuk aja ke videonya Let's go! Nah, selama di Kuala Lumpur, Malaysia buat kebutuhan internet itu gue pake fitur yang namanya O-Roaming yaitu kuota roaming yang dibeli langsung dari HP-nya Iya, dari HP Realme langsung Ini fitur yang ngebantu sih buat gue yang pertama kali ke Malaysia biar lebih simple aja buat dapetin internet sementara dulu buat nanti pas di sana baru bisa nyari SIM card atau portable hotspot Nah, sistemnya itu gue kira sama kayak daftar e-SIM gitu tapi ternyata proses aktifinnya lebih simple gak perlu scan-scan QR, tinggal pencet aja activate dan pas nyampe di Bandara Malaysia itu langsung ada notifikasi buat aktifin kuotanya nih keren! Gue beli yang kuota 1GB buat 7 hari harga itu Rp31.000-an belinya itu dari Indonesia dan pas kita nyampe ke Malaysia itu langsung dapet internetnya Nah, jadi tujuan kita untuk ke Malaysia itu karena diajakin sama Realme buat ngetesin smartphone terbaru mereka terutama dari segi kameranya karena di HP ini tuh ada lensa zoom 3x periscope lens harusnya bakal cocok ya buat nangkep foto-foto human interest yang lebih mantep dan ultrawidenya juga nih buat nge-capture suasana kota Kuala Lumpur itu udah wajib banget nanti deh gue kasih liat foto-fotonya dan pemakaian baterainya selama gue di sana juga bakal gue info-in Oke, sebelum kita masuk ke videonya gue mau ngebahas dulu soal Realme 12 series karena Realme 12 ini sebenernya di global itu ada 3 series ya Realme 12 Pro, Realme 12 Plus, dan Realme 12 Pro Plus Nah, yang gue pegang ini highlightnya ada di bagian kamera di bagian desain sama satu lagi di bagian chipset jadi kameranya ini pake periscope 3x dan untuk kamera utamanya dia pake 50MP dan terakhir itu chipsetnya udah pake Snapdragon 7S Gen 2 Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya buat yang lagi ngincer gadget atau elektronik baru cobain deh belanja di BliBli karena belanja hape disini kalian bisa cicil tanpa kartu kredit gimana caranya? yaitu dengan BliBli Ticket Pay Later cicilan itu bisa sampe 24 bulan dan tanpa biaya tambahan alias bunga 0% jadi misalkan kita beli Realme 12 Pro Plus itu bayar per bulannya di Rp680.000 pake cicilan 12 bulan lewat si BliBli Ticket Pay Later mantap ya nah, lengkapnya soal BliBli Ticket Pay Later kalian bisa cekin aja di kolom deskripsi sip, sekarang kita lanjut ke hari pertama pake Realme 12 Pro Plus oke, buat hari pertama gue start dari jam 9 pagi baterai itu di 88% nah, jadwal hari ini tuh kelas fotografi bareng sama Realme dan Narendra terus kita nanti praktek fotografi di kawasan KLCC Surya Park buat kelasnya sendiri tuh kita dikasih contoh foto-foto portret gitu yang diambil sama Mas Naren pake HP-nya si Realme 12 Pro Plus dan kita juga diajarin beberapa cara pengambilan dari portret di HP-nya nah, setelah kita kelar kelas dan makan siang oke, sekarang udah di lokasi buat motret gue bareng sama anak-anak tech reviewer sama media juga dan sama Realme kita di sini bakal motret-motret pake si Realme 12 Pro Plus ada model juga yang gue potret dan gue sempet motret kayak orang random, bule dan ini dia hasil-hasilnya nah, lensa pertama yang paling banyak gue pake di lokasi ini itu adalah periscope 3x 64MP dengan mode Portret foto-foto portret ini juga gue ambil dengan aperture yang default di f4.5 4.5 ya hasilnya gue dapet portret yang detailnya itu tajam sama skin tone-nya juga ini natural ya gue juga sempet foto-foto sekitar bandara tadi dan di Twin Tower juga hasilnya shadow itu bisa pekat ya kayak gini jadi kesan dramatisnya itu dapet banget gue sendiri suka sayangnya selama proses gue motret di Malaysia itu processing foto di Realme 12 Pro Plus kurang stabil ya misalkan setelah gue jepret portret subjek yang bergerak kayak gini itu ada bug di bagian wajah dan sempet juga di malam hari itu gue dapet bug yang sama jadi kayak ada dua layer di satu foto yang sama tapi nggak sinkron gitu pas foto subjek di kondisi yang sama skin tone-nya juga bisa berubah-berubah nih shutter speed kameranya juga berasa leggy jadi pas momen motret itu harus di tap berkali-kali buat mastiin kita dapet hasil yang terbaik tapi nih setelah HP-nya sendiri itu launching di Indonesia jadi ada satu software update yang memperbaiki sistem kameranya Realme 12 Pro Plus dan yang sebelumnya gue temuin bug portret itu nah sekarang udah gue gak temuin lagi di HP-nya shutter-nya juga lebih cepet sama ganti-ganti antar lensa juga disini lebih gercep mantap nah lensa kedua yang paling banyak gue pake juga adalah ultrawide 8MP dan ini adalah hasil-hasil fotonya di kondisi yang cahayanya super terang nah disini mode HDR-nya langsung aktif jadi kalau misalkan nge-capture dari langit yang super terang ini sampai jalanan yang gelap itu bisa nge-capture semua dengan baik viewing angle-nya juga lebar nih di 16mm dan distorsinya juga tergolong minim nih kalian bisa lihat cek orang yang berdiri di samping pojokan frame ini nih itu masih oke ya sama lanjut lagi ini buat kamera utamanya pake 50MP yang banyak gue pake buat foto close-up makanan minuman dan gantungan crochet ini hasilnya itu dapet detail yang cakep sama liat deh yang foto juice itu kondisinya di low light loh tapi detail gelasnya sampai tangan gue itu tetep tajam warna juice buah naganya ini dapet yang pas gitu natural jadi kalian liat aslinya dan kalian liat di foto itu mirip-mirip terakhir buat selfie 32MP yang gue pake buat foto wifi selama di perjalanan karena ini ada pilihan yang 0,8x atau 21mm jadi buat ramean nih itu bisa masuk ke frame kameranya di kamera selfie-nya ini hasil fotonya oke ya bisa nangkep detail sampai ke pemandangan yang ada di belakang itu yang background-nya itu dan dynamic range-nya ini boleh lah oke kita lompat ke Genting Highland ya jadi memang kemarin gue sempet ngetesin di KL tapi di Genting Highland ini kayaknya menarik ya jadi gue itu pake selfie sekarang di 1080p 30fps jadi pilihannya antara 720 atau 1080p 30fps nah untuk detail-detailnya si selfie-nya ini sendiri itu udah oke dan warna dari exposure-nya sendiri itu agak dinaikin sedikit gue ngerasanya seperti itu dan sama juga buat kamera utamanya kita cekin nah gini dia perekaman buat kamera main cam-nya ya sama exposure juga dinaikin jadi aslinya gak seterang ini dan buat warnanya sendiri ini oke gue pake di resolusi 4K 30fps bisa di 60fps tapi harus diturunin ke 1080p dan lensanya ini gak bisa diganti-ganti ya jadi ada ultrawide ada tele 3x itu gak bisa ganti ke sana jadi cuma bisa digital zoom doang nih misalkan gue digital zoom ke tulisan Bugs Cafe tuh ya gak ada perubahan lensanya nah kita motret di Surya Park itu sampai sekitar jam 6 malam dan lanjut ke dalam mall Surya KLCC buat istirahat dan ngadem-ngadem sedikit nah pas mau cek HP buat chatting eh ternyata baterainya udah lowbat nih dan mohon maaf hari pertama gue kelupaan guys buat screen capture si SOT-nya screen on time-nya karena pas mau nge-capture kan lowbat tuh gue jadi reflect aja ngecas pake powerbank dan screen on time-nya ilang tapi gue masih ada nih detail penggunaan HP-nya yang dominan itu seharian gue pake buat kamera dan WA sama-sama 1 jam sampai 1 setengah jam intinya buat pemakaian hari ini itu dominan buat motret-motret pake dari jam 9 sampai jam setengah 7 malam itu masih oke jadi in case mau lanjut jalan-jalan nih kayak abis ini mau lanjut ke jalan Alor sama Bukit Bintang itu tetep harus bawa powerbank oke kita masuk ke hari kedua ini kenapa kaki gue sama badan gue udah kayak mau rontok ya tapi kita semangatin aja karena hari ini lebih berat lagi aktivitasnya nah gue start hari ini di jam 8-an dan jadwal hari ini mau keliling Batu Caves dan Genting Highland nah karena perjalanan dari hotel di kawasan Bukit Bintang sampai ke Batu Caves itu lumayan jauh jadi gue isi buat scrolling-scrolling sosmed dan sedikit ngecekin kerjaan di bus nah yang pertama kali berasa pas gue pake HP-nya buat harian itu adalah interface Realme UI5 yang smooth banget transisinya sih yang berasa mulus banget liat deh ini kalo buka notification bar-nya ganti antar apps buka tutup apps sampai buka chat nih dari notification bar-nya itu seamless aja nah jadi salah satunya karena RAM 12GB yang dipake di Realme 12 Pro Plus ini dan gue sehari-hari pake sekitar 7-8GB masih ada 4GB lagi buat isi apps lain itu terserah masih lega sama ada fitur sidebar nih yang gue sendiri itu banyak pake sebenernya sejak HP sebelumnya di Samsung Galaxy S10 Plus itu gue pake sidebar kayak gini dan memang muscle memory gue itu jempolnya udah kalo mau buka WA tinggal swipe terus pencet gitu ya dan WA sama Google Maps juga selalu berdekatan plus layarnya juga kan sama-sama melengkung nih jadi vibes-nya itu mirip-mirip aja dengan HP gue yang lama nah dari sidebar ini juga kalian sebenernya bisa akses dengan cepat untuk foto, video, sama dokumen lewat yang namanya recent file atau file doc cuman gue sendiri sebenernya jarang pake untuk kedua fitur ini karena gue pikir bisa drag drop ke WA tapi ternyata belum bisa dan posisi sidebar ini juga gak bisa kita atur ketinggiannya ya jadi perlu ngejangkau agak sedikit naik di layarnya itu oke bahas soal desainnya Realme 12 Pro Plus aspek ini yang jadi salah satu poin utama dari HP-nya karena collab nih sama desainer jam dari Swiss yaitu Olivier Saveau dari segi looks keliatan mewah sih ya tapi jujur kalo buat gue sendiri ini terlalu rame ya coraknya dan apa ya menarik perhatian aja gitu menarik perhatian publik ya balik lagi sih sebenernya ini pendapat subjektif ya karena tergantung selera juga kan dan jangan salah buat digenggam HP-nya itu nyaman dan dipake ngetik juga oke oh iya buat pemakaian sehari-hari si HP-nya ini tuh sebenernya agak berat sebelah ya di bagian atas HP-nya jadi kalo kita pake kayak gini nih ini jadi berasa kayak berbobot ke bagian depan gitu oke sampe di Batu Caves kondisi cuaca itu lagi panas banget ya dan terik matahari juga nyengat banget gitu ke kulit jadi salah satu hal yang langsung gue coba adalah tingkat brightness dan overheat pas gue pake HP-nya untuk motret di kondisi yang super-super terang gini pertama gue atur brightness itu ke auto dan langsung mentok cuy ya ini otomatis mentok brightness-nya pas keluar dari bus jadi peak brightness dari HP-nya sendiri ini di 950 nits walaupun di kameranya keliatan kayak agak redup gitu ya layar HP-nya tapi kalo kita liat langsung itu masih aman gue pake buat foto-foto juga di tingkat brightness yang tertinggi itu tetep aman oh iya gue sempet ngobrol juga sama temen-temen yang ikut coba Realme 12 Pro Plus dan mereka ngalamin brightness layar yang redup sendiri nah ini menurut gue penyebabnya karena si overheat dan toleransi panas yang salah satunya jadi bikin layarnya sedikit diredupin pas di batu caves gue sendiri memang gak ngalamin kejadian yang sama mungkin karena gue gak banyak motret disana dan sekalinya ambil foto itu juga di area yang teduh tapi by the way gue penasaran nih buat coba naik ke atas batu caves tapi kuat gak ya nah dari batu caves perjalanan kita lanjut ke Genting Highland nah di perjalanan ini durasi sampai ketujuan itu lebih lama lagi ketimbang sebelumnya yang kita ke batu cave jadi disini gue isi waktu buat nonton Netflix pake hp-nya nah Realme 12 Pro Plus pake layar 6,7 inch 120Hz dengan curved screen nah film yang gue tonton sendiri itu adalah A Killer Paradox film baru ya dan pas gue mau play filmnya yang gue notice pertama kali adalah gak ada tanda Dolby Vision ataupun HDR di hp-nya dan bener aja kalau kita cek dari playback spesifikation di Netflix itu bagian HDR capabilities-nya isinya adalah non sebenernya gue cuek sih kalau lagi di perjalanan gini ada HDR ada Dolby Vision atau gak ada sama sekali itu gak masalah yang penting pas nonton film Netflix di hp-nya itu tetap enjoy dan buat layar di Realme 12 Pro Plus itu gue pake buat nonton detailnya cakep dan layarnya juga cerah oke sampai di Genting Highland kita lanjut ke bagian Genting Skywalk pake gondola nih nah disini gue sempet foto-foto juga pemandangan dari dalam gondolanya pake lensa ultrawide atau 3x optical zoomnya dan hasilnya itu cakep banget nih gue juga sempet ambil wifi dan viewing angle kameranya yang mode 0,8x ternyata cukup loh buat ambil ruang di dalam gondolanya mantap nah disini kita nyobain beberapa games-games seru yang ada di Genting Skywalk dan gue banyak foto-foto juga untuk wifi disini dan hasilnya juga oke ya buat jadi kenang-kenangan gitu karena hasilnya juga cakep-cakep video test tadi juga gue bikin di Genting Skywalk plus gue udah record video lowlight nih dengan banyak cahaya kayak gini dan hasilnya cakep juga boleh juga lah ini ini aslinya gelap banget loh cuman disini masih keliatan detail-detailnya ya oke nah ini buat hari kedua penggunaan baterainya memang jadi lebih boros ya kemungkinan karena penggunaan HP-nya itu gue lebih intens di kamera dan ada nonton juga tadi di bus makanya belum jam 5 sore ini udah di 16% jadi udah lowbat nah pulang dari Genting Skywalk sampai ke KL itu kita pake bus lagi dan gue istirahat disana sampai akhirnya kita nyampe ke makan malam di Cemeng atau Cimeng eh Cimeng? Cimeng? ya itulah pokoknya Chicken Rice ya nah di malam ini juga gue hunting oleh-oleh buat dibawa pulang dan selama perjalanan itu gue ambil foto juga dan video pake Realme 12 Pro Plus dan baru tau juga nih di Malaysia ternyata street performernya suka nyanyiin lagu Indo cakep dan gak berasa nih udah jam setengah satu malem gue akhirnya ngecas lagi aja buat persiapan besok dan gue pake casan bawaan Realme 12 Pro Plus yang 67W sambil ngecompile juga nih footage buat hari ini dan sekitar setengah jam lah ini baterainya udah full lagi di HP-nya last day gue pagi ini mau nyobain sarapan di Nasi Lemak Alor Corner sambil nyobain skuter listriknya BIM di Malaysia ya buat kita jalan-jalan di kawasan Bukit Bintang nah ini buat aktifin skuter listriknya sebenernya mirip kayak Chris ya yang ada di Indonesia kita tinggal scan aja QR yang ada di atas skuternya ini dan itu langsung kebayar otomatis asal kalian tempelin dulu si visanya ya dan itu ya tinggal langsung pake aja skuter listrik di KL itu sebenernya bejibun ya dan ada di mana-mana jadi kalau kalian mau keliling perkotaan itu gak pegel harus jalan kaki terus skuternya juga kenceng nih walaupun udah diatur half speed sama gue itu bisa nyampe 20 km per jam tapi tetep harus ikutin peraturan di jalan ya jangan sampe kalian ugal-ugalan terus pake jalan sembarangan nah ini kita udah sampe di tempat sarapan gue pagi ini nasi lemaknya ini the best sih ya patokannya ini di Royal Star Bukit Bintang kalau kalian lagi kesana harus nyobain uuuh pagi-pagi makanya kayak gini yang mari kita coba dan habis sarapan gue lanjut ke Kuala Lumpur Tower KL Tower disana kita foto-foto lagi dan pas nih buat ngetesin sih 120 kali zoomnya berasa kayak pake teropong gitu ya jadi disana udah ada teropong sebenernya tapi ya gue pake ini aja karena lebih jauh bisa nge-reachnya dari atas sekitar ini 250 meter ketinggiannya sampe ketulisan The Dawn ini yang jauh di bawah itu masih keliatan tapi disana gue manfaatin juga kamera yang 10 kali digital zoomnya itu pake mode tilt shift dan gini hasilnya itu kayak miniatur perkotaan gitu ya ya sebenernya gak banyak yang bisa kita lakuin di tower tersebut kecuali ya foto-foto jadi kita lanjut lagi aja untuk makan siang di nasi kandar yang legend nih yang mana disini gue ambil foto juga buat makanan dan ini adalah salah satu contohnya gue foto yang ayam bumbu merah pake 3 kali periscopnya ini ternyata di foto pake hape Realme 12 Pro Plus terliat mantap ya mengkiurkan nah selama 3 hari pake Realme 12 Pro Plus di Malaysia buat foto-foto chatting, sosmeta, nonton sampe navigasi jalan itu gue merasa nyaman aja ya pake si hapenya ini Realme 12 Pro Plus itu punya kamera yang capable banget buat diajak jeprat-jepret kamera lensa periscopnya juga juara sih buat gue pribadi yang suka motret orang atau human interest lensa ini kasih hasil foto yang detailnya mantep dan skin tone-nya juga pas walaupun memang beberapa kali itu gue harus turunin lagi exposure-nya secara manual supaya lebih tepat aja lebih natural dengan kondisi cahaya yang aslinya nah selama gue pake hape-nya juga buat sosmed-sosmed dan pindah-pindah apps edit foto video itu lancar jadi performance dari Snapdragon 7S Gen2 di hape ini itu udah cukup ya buat gua buat baterenya ini kuat ya dari pagi sampe malam hari dan so far rata-rata screen on time gua itu ada di 4 jam lebih ya untuk pemakaian 1 hari heavy usage dan ngecas itu gua selalu di sore hari pake powerbank atau malam hari pake casannya langsung dan Realme UI 5 yang baru di hape ini juga cocok ya buat gua interface-nya smooth dan gua suka dengan sidebar yang selalu gua pake itu dari jaman Galaxy S10 Plus sampe sekarang ini masih ada disini dan selalu gua pake tapi soal desain jujur ini bukan buat gua ya tapi gua tau pasti ada dari kalian yang juga suka dengan desain mewah khas Realme ini jadi let me know aja kalo kalian itu paling suka warna apa apakah warna biru kayak gini atau warna beige-nya sip, untuk ketersediaan dari Realme 12 Pro Plus sendiri serta harganya itu akan gua cantumin di kolom komentar tapi gimana menurut kalian soal Realme 12 Pro Plus apalagi buat jualan, eh buat jualan, buat jalan-jalan tadi tulisin di kolom komentar aja dan jangan lupa buat di like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian kita ketemu lagi di video selanjutnya thanks guys ciao keren gak desainnya ini buat jalan-jalan mantep sih apa ini selamat menikmati selamat menikmati